Kawan-kawan di legislatif ini juga ngapain? Mereka punya fungsi legislasi, mereka punya fungsi budgeting, dan mereka punya fungsi controlling. Nah, controlling ini bagaimana? Nah, bagi saya itu peningkatan-peningkatan itu yang harus segera dilakukan. Belum lagi soal pemerataan kesejahteraan dari sisi orang-orang miskin ini bagaimana? Tadi kan kita, abang lihat kan, dari Mei sampai November saja ada 20 peristiwa yang tidak substansif di RPD. Yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan. Kita ribut nggak pukuh. Dua udah disebut, SOTK. Banyak. Selamat datang tahun 2023, dan selamat tinggal tahun 2022. Apa flashback di tahun ini, dan bagaimana tahun depan? Sebelumnya, selamat tahun baru, dan selamat Natal bagi yang merayakan. Sudah hadir bersama saya di Studio Banten Podcast. Beberapa pakar yang kita undang langsung untuk berbicara prediksi-prediksi yang optimis dan solutif di tahun depan. dan evaluasi kritis di tahun ini. Apa kabar, Prof Joe? Alhamdulillah. Ini Profnya provokasi ya. Beliau dosen efekif untirta. Nah, beliau juga terkenal nih sebagai salah satu pemikir yang kritis dan mengkritisi perjalanan pada aspek hukum. Kemudian ada Bang Nana, senior saya nih. Beliau malang melintang di dunia jurnalistik. Dari tahun berapa pak? Baru sih, baru dari tahun 97. Kemudian ada Kang Wucuk. Beliau juga senior saya. Malang melintang di dunia pergerakan dan media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Kita langsung pada catatan evaluasi akhir tahun di aspek hukum. Prof, ada catatan apa nih? Oke. Secara global ya? Kita bahas tentang Banten. Ya, kita di fenomena Banten secara global. Ada problem mendasar itu tentang relasi. Relasi antara pemerintah, masyarakat sebagai si civil society dan criminal justice system. Saya sebut sebagai criminal justice system ini karena di dalamnya ada APH, polisi, sampai ke tingkat kejaksaan, sampai ke pengadilan. Tiga, ini kalau dalam skala demokrasi semestinya menjadi sinergis. Tetapi, fenomena di tahun 2022 ini membuka peluang adanya penggunaan APH sebagai bagian dari alat politisasi hukum. Jadi, ketika saya berkonflik misalkan dengan Bang Iksan, saya akan lapor ke APH. Nah, kalau Bang Iksan kapok, saya cabut itu laporan. Nah, persoalannya APH kita sudah banyak pekerjaan. Ditimpa lagi dengan teknik-teknik yang seperti ini. Nah, jadi semoga ya di tahun 2023 itu terjadi peningkatan kecintaan kita terhadap rekan-rekan di APH. Sehingga tidak semua persoalan itu kemudian ditimpakan, dibebankan kepada mereka. Ini memindahkan. Persoalan pemerintahan, kebijakan publik, ada yang tidak beres. Semestinya dikaji, buka diseminasi publik, buka kajian publik. Apa datanya? Ayo buka pengembara. Kita hafdol nih kalau nggak ada contohnya. Ada banyak contoh ya. Ada banyak dari persoalan di sektor pendidikan, kemudian di sektor pengadaan-pengadaan tanah, kemudian di sektor yang paling berkonflik nih, paling berkonflik. Informasi publik. Ini problem muncul di sini. Nah, ini semestinya bareng-bareng saja lah kita dalam suasana demokrasi. Ada indikasi jual belinya? Kalau indikasi, saya bilang harus ada bukti konkret kalau cerita indikasi. Tetapi kita melihat ada gejala di mana fenomen criminal justice system ini kemudian dimainkan sebagai politisasi oleh kawan-kawan. Oleh semua organ demokrasi yang semestinya menuju di sistem demokrasi itu sendiri. Kawan-kawan kita di PH ini di criminal justice system ini sudah banyak pekerjaannya. Kita support mereka. Tingkatkan kecintaan kita kepada mereka. Dengan membiarkan kawan-kawan ini untuk memfokus pada penuntasan hukum. Nah, hal-hal yang sifatnya kebijakan publik, yang menjadi irisan-irisan politisasi itu. Mari kita selesaikan di ruang diskursus. Kita bangun diskursus Banten ini dalam ruang-ruang hukum yang lebih sehat. Oke, Prof. Tahan dulu. Kesimpulan pertama yang bisa kita tarik, APH masih menjadi alat politik. Gitu, Prof. Politisasi? Politisasi. Kalau alat politik kan berarti ada yang memainkan? Ya, kalau alat politik dia frame-nya, frame itu akan ke praktis ya. Kalau politisasi berarti dia juga ikut bermain? Bukan, politisasi yang... Setelah dimainkan. APH ini diposisikan dia masuk terlibat ke dalam kebijakan publik. Ya, ya. Saya berkonflik misalkan dengan dinas. Ya, dalam segi keterbukaan dan seterusnya. Lalu saya minta APH untuk, ayo ikut dong masuk ke kebijakan publik. Padahal kerjaan kawan-kawan APH ini cukup banyak. Oke, Prof. Kita ke Bang Nana dulu. Ini kelihatannya kalau wartawan senior kan akan lebih menyoroti pada persoalan-persoalan yang lebih dalam pada tingkat pemerintahan kira-kira. Atau Bang Nana punya catatan tersendiri? Ya, terima kasih Pak Izan. Jadi, kalau saya sih menyoroti bahwa pembangunan di Provinsi Banten ini, baik di tingkat kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi, nggak fokus. Apa sih kepentingan utamanya? Apa sih yang harus menjadi prioritas sehingga mengangkat kesejahteraan masyarakat? Jadi, penanganannya masih pada akomodasi dari kepentingan politik. Misalnya, reses dari hasil ini kepentingan. Kita lihatlah, hasil reses itu dari tahun ke tahun kan begitu aja. Copy paste diganti orangnya, diganti tanggalnya, lokusnya aja. Apa dari tahun ke tahun? Urusan jalan, jembatan. Ini sekedar manipulasi atau ini ada indikasi pelanggaran? Saya sih lebih pada akomodasi politik, kepentingan politik. Jadi, saya sebagai anggota Dewan misalnya, itu punya konstituen di daerah A. Kalau saya ngeluarin duit ke situ kan banyak keluarnya. Jadi, kalau saya reses kan dibiayai bagi-bagi duitnya di situ, di konstituennya. Seolah-olah dari dia, padahal itu dari itu. Kalau saya sih melihat itu. Sehingga pembangunannya menjadi fokus. Sekarang kita mau menyelesaikan yang mana dulu. Kan harus membuat skala prioritas sebagai, seperti yang teruang dalam rencana pembangunan. Ini kan harusnya bertahap dilakukan itu. Sehingga tiap tahun ada yang diselesaikan. Bukan tiap tahun, ini betar-betar di situ. Yang nggak fokus ini, PJ Gubernur, OPD, Dewan, atau semua? Kalau kita melihat, ya leader lah. Kalau kita melihat, kalau OPD semua kan tergantung leadernya. Siapa yang berani sama leadernya? Kalau kamu kerjain, ya kerjain lah pasti. Jadi, yang saya bilang bahwa tahun ini, 2022, saya melihat memang tidak ada yang fokus dikerjakan, diselesaikan. Mungkin teman-teman juga lihat kondisi-kondisi. Tapi secara simbol selesai kali disampaikan? Secara simbol, dia menempati itu selesai. Bang, sekarang langsung fokus saja. Sahabat, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan dari Bang Nana bahwa fokus kesejahteraan masyarakat masih tersandra oleh persoalan politik. Gitu Bang, ya? Nah, kita coba ke Kang Wucu dulu. Catatannya apa nih? Sebetulnya catatannya banyak. Catatannya di tahun 2000. Di era Almutakbar itu, yang dimulai dari Mei, sampai dengan, kita ngobrol, berarti Desember, November kita itu, yang membuat rame itu, saya sudah mencatat ada 20. 20? Yang tercatat membuat masyarakat Banten jadi, apa ya, rame, nggak puguh lah, gitu lah. Cuman salah satunya tadi yang disampaikan oleh Prof. Joe ya, kalau Prof. Joe mengatakan apa, politisasi APH, kalau saya ini yang paling memang paling membahayakan, kalau saya bahasanya kriminalisasi para pengkritik. Ini yang tersimpul dari kejadian sebulan kemarin, ya kan? Di mana ada kasus cawas cakep berujung di Polres Panitlang. Lalu kemudian kasusnya media lokal yang berujung dilaporkan ke Dewan Pes. Lalu juga ada yang berujung digugat ke pengadilan. Dan yang terakhir ada empat. Ini yang juga masih berproses di Borda. Nah, empat kasus ini, ini mengenai orang-orang atau lembaga-lembaga yang saya kenal suka mengkritik. Itu satu, berarti ada kesamaannya. Yang keduanya, ternyata yang melaporkannya juga satu titik. Satu orang atau satu lembaga. Gitu loh, jadi... Terafiliasi kekuasaan? Nah, ini yang kan, kalau terafiliasi kan harus ada bukti. Nah, kita kan nggak punya bukti. Tapi pertanyaannya kan sederhana. Ngapain dia? Melaporkan para pengkritik ini, walaupun bukan yang dikritiknya yang dilaporkan, bahan materi yang dikritiknya, tapi kan mengganggu kepada orang-orang yang melakukan kritik. Keuntungan dia apa? Dia bukan pegawai negeri, dia bukan penguasa. Kan ini, tadi memang harus dicari. Dicari, ngapain sih untungnya? Tapi kan kita bisa bertanya, siapa yang diuntungkan? Ketika orang takut mengkritik, karena takut berurusan dengan hukum, ini kan bahaya buat demokrasi. Kang Uci, termasuk salah satu yang dikriminalisasi? Saya rasa belum. Saya rasa belum. Artinya bisa jadi. Kemudian dia, kemudian saya harus berurusan dengan hukum. Nah, itu kan. Nah, ini dari 20 kejadian itu, saya pikir memang, buat pribadi saya, dan mungkin teman-teman yang suka mengkritik, yang paling bahaya ini. Kriminalisasi pengkritik, kalau bahasa saya. Ini baru satu nih. 19 lagi apa? 19 banyak, Pak. Ya, termasuk diantaranya kasus cakap. Kemudian yang sekarang lagi trend nih, penciutan APBD, OPD. Jadi 44 OPD disiutkan jadi tinggal 25. Ini juga bikin resah, dan alasannya juga jadi tanda tanya besar. Persoalannya apa sih? Ya, kalau tidak salah kan, persoalannya efisiensi anggaran, hemat anggaran. Misalnya kalau kita punya 44, eseron 2, berarti kali tukenya sekian-kian-kian, dengan 25 OPD, menjadi lebih sedikit. Itu kalau kita bicara duit, gitu kan, bicara anggaran. Tapi kan yang jadi persoalan adalah, mampu nggak? Kalau kita bicara kualitas kan kemampuan. Artinya ketika kita punya 44 OPD, maka seorang eseron 2, hanya nangani bidang-bidang yang memang nggak banyak, gitu loh. Nah, ketika dicuutkan, dia kan dia harus menimpang. Karena urusan pemerintahan itu kan tetap ada. Mau OPD-nya 1, mau OPD-nya 100, urusan pemerintahan kan tetap. Nah, yang kamu juga persoalkan apa? Secara substantif. Ya, kualitas dari eseron 2-nya nanti. Misalkan, dindikbud digabung dengan perpustakaan. Ya kan? Nah, masih dindikbud aja. Kan kita lalu pendidikan di Banten masih carut-marut. Banyak yang kelupaan. Misalnya, pembangunan kebudayaannya gimana? Anggarannya aja kecil. Nah, lucu, persoalan esotika baru. Iya. Pengaruh langsung dan tidak langsung pada persoalan pelayanan masyarakat gimana? Jelas, karena orang makin banyak pikiran, makin susah. Esolon 2, dindik, yang tadinya mikirin pendidikan dan kebudayaan, ditambahin harus mikirin perpustakaan. Otaknya mampu nggak? Dan itu pertanyaannya. Otaknya mampu nggak? Dia kan nambah pekerjaan, Pak. Gitu, kan? Ini ada satu pertanyaan yang saya ajukan ke semua narasumber. Dari mulai politisasi APH, kemudian kesejahteraan masyarakat yang masih tersandar, kemudian yang ketiga yang diajukan oleh Kang Ucu, persoalan kriminalisasi, demokrasi kira-kira gitu. dan SOTK yang kemudian pro dan kontra. Memasuki tahun 2023, kira-kira indikator dari persoalan yang diangkat tadi, itu akan terlihat baik ketika seperti apa, dan menjadi sebuah masalah yang luar biasa ketika seperti apa. Mau siapa dulu? Bagi dulu lah. Ini juga provokasi. Karena 2023 itu kan menyenangkan politik. Kalau saya begini ya, saya coba angkat itu dari dimensi pemerintahan dulu. Jadi dimensi pemerintahan. Ini ada kaitannya juga dengan problem-problem dengan urusan hukum. Misalnya begini, ration the ether, rasio dasar untuk melakukan hal-hal seperti tadi, penyederhanaan, birokratisasi, itu ration the ethernya apa. Kalau kita lihat, desainnya, itu kan dia merujuk ke tahun 2010. Tentang grand design pemerintahan. Nah ini kita ada di penghujung nih. 2023, 2024, 2025. Grand design tentang birokratisasi penyederhana itu ada di tahun 2010. Tentang apa namanya, RPJM itu ya. Nah itu ada di tahun 2010. Terus kemudian diterjemahkan lagi di tahun 2020, 2021 ya kemarin itu ya. Melalui PP dan Permen. Nah, kita tidak melihat pada elemen instrumen hukum apa yang bunyinya ngatur begitu. Tetapi kita lihat tadi saya balik ke ration the ether. kalau pertanyaannya tadi bahwa banyak persoalan tentang masalah-masalah sosial masyarakat di Banten yang belum terjama. Anggaran refocusing tentang peningkatan itu. Ini bukan cerita tentang ini duit biar cukup tukinnya. Ini kita cerita tentang belanja publik nih. Layanan dasar itu seperti mana. Nah, untuk mengadakan ini, dibuka partisipasi. Partisipasi itu bagaimana? Partisipasi ini kan membuka ruang dialektik. Ayo warga negara, ayo masyarakat, jika kami tidak bisa mendesain sebuah rencana program yang sehat, yang hanya berfokus tadi gaya-gaya resa seperti itu, kami buka, diberi masukan. Jadi, suasana dialektik mudah-mudahan di tahun 2023 itu akan menjadi ruh, menjadi ration the ether dari pemerintahan di Banten agar dijaring tadi. Pemikiran-pemikiran mana? Oh, ini nggak beres nih. Karena ini fokusnya ke pengawalan pada alat-alat politik. Meja reses. Pertanyaan saya, dari atas ya, bukan dari bawah. Pertanyaan saya, APH makin ganas ya? Pada persen politisasinya. Yang makin menganas? Politisasi pada APH. Nah, begini. Politisasi itu sebenarnya bergantung kepada kawan-kawan. Yang ada di masyarakat Banten. Jika mereka membangun suasana dialektika semakin kuat, ruang diskursus semakin sehat, pemerintahan, aparat pemerintahan, jangan ragu untuk membuka pintu. Ini dokumen kami loh. Ini langkah-langkah yang sedang kami kerjakan. Ini rencana kerjanya. Kalau dalam sudut pandang hukum itu, buka audit kinerjanya. Ini standar kinerja kami gini. Jadi kalau kawan-kawan lapangan pengen tahu, lanja kami apa saja, dari mana asal-usul belanja ini, silahkan kawan-kawan ini kami buka. Itu bisa dimintakan ya? Sebenarnya begini. Kalau itu dokumen publik, yang tidak tertera raja negara, ya tentu saja boleh ya. Nah, persoalannya, mau tidak kawan-kawan di lingkaran pemerintahan, satu, kemudian kawan-kawan di civil society ini, sinergis nih, dialektik. Kalau informasi publik itu, memang bisa dibuka. Tapi masalahnya, setelah selesai audit dari BPK. Kalau belum selesai itu, masih menjadi yang dikecualikan. Itu yang menjadi masalah, padahal masalah itu sudah muncul ada di sini. Tapi jangan sampai dibalik, Pak. Nanti ada kriminalisasi APH lagi. Protes ya, protes. Oke. Protes. Nggak ada aturannya. Iya, kondisinya itu. Selalu alasannya di situ. Kan nggak ada aturannya, Pak. Informasi publik, kalau sudah diaudit itu nggak ada aturannya. Tidak satu ada peraturan, perundang-undang pun, yang menyatakan itu. Itu kan hanya alasan mereka. Iya. Jadi sebetulnya kan terbuka, bahwa sudah diaudit atau belum diaudit, itu milik publik selama tidak diklasifikan rahasia. Jadi will itu ya. Selalu berlindung di situ, di area itu. Kan yang dikatakan dikecualikan kan ada SK Gubb-nya. Sekarang ada nggak SK Gubb-nya? Kan sampai hari ini, itu tidak pernah kita dapat dapat menyatakan atau mengeluarkan SK Gubb yang dikecualikan. Saya coba fokus kembangan. Will APH bagus, Pak. Mungkin ada satu hal, misalnya kejaksaan. Kejaksaan itu menjadi perwakilan negara dalam hal tun, misalnya. Karena misalnya dalam penagihan. Itu yang menjadi penagihan piutang negara. Itu yang saya lihat di situ sering melenceng pada menjadi tanda kutip penagi. deponektor. Jadi, itulah menjadi pintu masuk pertama yang membuat menyeret mereka pada posisi itu. Padahal tujuannya benar. Tujuannya benar. Tujuannya benar. Tapi, akhirnya terseret pada posisi itu. Karena di sekarang ini adalah Porco Pimda, Forum Komunikasi. Jadi, komunikasinya menjadi intens. Antara Gubernur dan Kapolda dan itu menjadi intens. Di situlah akan terjadi yang namanya komunikasi intens kan. Makan bareng sekalang-barang ya... ya wak ewuh pake ewuh lah. Gitu kan. Kalau tersakiti Gubernur atau Bupatinya kan pasti salah satu dari mereka ikut membela. Tahun depan kepentingan masyarakat semakin tersandra atau... Yang saya khawatirkan adalah betul dari analisa para ekonom terjadi resesi. Dengan kondisi tidak resesi saja banyak kepentingan masyarakat tidak terlaksana. Apalagi dengan alat itu. Kita dihantam oleh pandemi COVID-19. Dalam saat pandemi COVID-19 terutama sektor jasa I'm buradul acak-acakan tersurut. Di media saja di media di usaha media rata-rata di angka 60-70 persen pehaka. Bagaimana kalau saya di saya misalnya di saya satu orang kan tidak menanggung hanya dirinya ada istrinya ada anaknya satu ada lima 100 orang dari satu perusahaan kan ada 500 orang yang kehilangan mata Bang Nana ngomong-ngomong emang yang suka menyandra siapa sih? saya 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 bukan maksudnya gini kepentingan masyarakat ini menjadi hanya lip service jadi ketika misalnya datang bupati atau wali kota atau gubernur ke suatu tempat atau anggota DPR saya butuh jalan oke jalan yang mana jalan yang itu oke nanti tahun depan ya kita perencanaan tahun depan dia datang lagi ke tempat lain kan datang lagi gitu lagi ya sudah sementara di kita kan udah jelas bahwa bukan ada kemauan ada jalan ya ada jalan muncul kemauan ya minimal kan kalau ada jalan ada tukang tambal ban gitu ada warung kopi ya jadi kayak begitu kalau susah kan memang karena mungkin itu tadi di pasalah pendidikan dan sebagainya pelatihan kan rata-rata pendidikan masyarakat paneglang lebah hanya yang cuma 6,7 tahun kan jadi kalau kalimatnya selalu ada jalan gak boleh dibahas jadi kalau orang terutama orang orang kita orang orang Banten itu ada jalan muncul kemauan dibalik bukan ada kemauan ada jalan Kak Ucu gimana substansi dari persolongan yang diangkat terhadap apa berkurangnya persoalan itu di 2023 malah bakal tambah banyak bakal tambah banyak indikasinya sepakat tadi dengan Bang Prof Joy apa sih persoalan utamanya kok jadi diciotkan sampai kecil OPD-nya apakah persoalan anggaran kan gak mungkin karena anggaran itu kan jelas ada apa juga yang dipersoalkan kedua kita bicara regulasi apakah regulasi kita melarang kita punya 44 OPD kan gak juga Bang bahkan boleh lebih kalau gak salah dengan tipe A boleh sekian bukan tipe B kenapa sih diciotkan akhirnya akan berimpak pada kita butuh esolon 2 yang kualitasnya lebih tinggi ada gak ketika orang dibandingkan gitu kan nah akhirnya kan pada peluang sangkanya agak optimis sedikit esolon 2 yang berkualitas contoh gini kan atau jumlah jumlahnya yang berkualitas ada berapa orang semakin banyak sebenarnya saat ini yang berkualitas ada berapa orang pikir-pikir kayaknya susah Bang bilangnya susah bilang masih susah contoh gini ada badan pengelola keuangan BPKD ada Bapenda kita tahu baru tahun ini Bapenda memenuhi target tahun-tahun kemarin kurang ya kan ada alasan covid dan sebagainya artinya generasinya kan baru sekarang BPKD kan ya begitu-gitu aja lah nah sekarang orang yang mikirin aset dan keuangan harus tahun depan kalau OPD apa perda OPD itu jadi harus mikirin pendapatan lagi ya ini aja gak beres dia nyari terus ngeluarin juga enggak artinya perubahan itu karena memang ada undang-undang undang-undang dan peraturan yang baru sehingga dasar hukumnya yang harus dirubah tapi persoalan jumlah OPD-nya jumlah OPD-nya itu tidak diatur yang aturkan ada TPA berapa ini apa gitu loh nah akhirnya kan saya buruk sangka loh aturannya aja memperbolehkan kalau kita punya 44 OPD kenapa disingkatkan dikecilkan akhirnya saya larinya sederhana ya kalau bicara uang kita punya bicara apa kan bicara pengendalian kalau PC Gubernur mengendalikan 44 OPD menurut tak dia enggak kuat kan ada aja OPD yang nakal ya kecedikitin aja kenapa kan gitu kalau sedikit yang nakal berkurang ya paling tidak dia gampang gampang ketahuan gitu loh oh ini nakal oh ini nakal mengendalikan S2 bukan oke kembali kita coba bahas satu pertanyaan yang sama juga untuk ketiga narasumber di Banten Podcast saat ini sahabat bagaimana karakter kepemimpinan Banten saat ini menghadapi tantangan peluang dan persoalan di 2023 siap tidak siap kuat atau tidak kuat atau ada isu yang berhumbus pokoknya tahun depan harus ganti gimana Prof ini dilematis ya kalau saya jawab optimis nanti diketawakan kalau saya jawab pesimis itu juga harus pakai indikator kenapa dilema saya pikir begini mari kita tengok Banten itu provinsi otonomi sekarang pada posisi dua tahun mungkin akan tahun depan lagi tambah satu tahun lagi itu dipimpin oleh orang yang posisinya bukan by election tidak dipilih secara politis secara suara oleh masyarakat Banten untuk ditaruh di atas kemudian ia membuka visi misi apa yang mau dikerjakan itu selama lima tahun nah sekarang posisinya tahun 2023 ada pada kendali ini kita cerita span of control ya pada unity of commandnya pada garis komando ini kan mereka ditaruh dari Jakarta dari pusat nah artinya secara legitimasi politik ke bawah bukan dalam konteks spirit otonomi tapi ini bagian dari proyek pemerintah yang ditaruh di lapangan ditaruh di peperinti daerah untuk untuk apa ya biar tidak ada kosongan kekuasaan persoalannya adalah tahun-tahun ini termasuk tahun 2023 itu duit yang segede itu duit Banten yang satu tahun tahun 2023 eh 2022 ini sudah dihanguskan selesai nih ya dalam hal yang positif katakanlah 2023 ini mau bicara apa apa pemerintahan kita ini mau dibikin satu tahun visinya ke sana satu tahun saya ke sana ini duit Banten loh silponnya juga banyak terus ini masuk sini ini kita belum memiliki kalau konsep lima tahun kan berjenjang nih tahun ini ngarep ini berikutnya begini nah terus kemudian kawan-kawan ini yang jadi problemnya kawan-kawan di legislatif ini juga ngapain mereka punya fungsi legislasi budgeting mereka punya fungsi budgeting dan mereka punya fungsi controlling nah controlling ini bagaimana menurut prof tiga-tiganya jalan saat ini formal ya jalan substantif tidak bagaimana mereka mau melakukan kontrol terhadap PJ sementara dia bukan mitra dalam tanda kutip apa ini jelaskan oleh prof bisa dibilang 2023 berlaku lagi autopilot atau ada strong leadership yang akan muncul jika legislatif kawan-kawan kita di legislatif itu membangun civil society secara dialektis kuat strong argument maka ia bisa melakukan span of control mampukah kawan-kawan kita itu jika kalau iya kalau tidak jika mereka mampu maka mereka akan melakukan koreksi besar-besaran terhadap mata anggaran yang tadi problemnya jangan itu-itu saja dong pakai teori-teori reses cari dari bawah apa skala prioritasnya mana yang dibutuhkan terus kemudian kalau misalkan iya toh misalkan mau dipikir saya ingin konfirmasi dulu DPR pernah kuat satu aja ya atau tidak pernah kuat tahun 99 2004 DPR pernah kuat ya atau tidak DPR pernah keperluan provinsi Banten ngimpi ya kuat kuat 99 2004 karena dia bisa menghentikan misalkan dia bisa mengkoreksi tentang gagasan bikin hotel di sana 100 miliar terus kemudian bikin di merah res area nah ini proyek-proyek Mercusuar ini kebutuhan dasar masyarakat Banten atau proyek yang sifatnya prestisius yang dimaksud proyek Mercusuar itu proyek siapa ini kalau misalkan IKN di Banten itu proyeknya siapa proyek IKN yang ada di Kalimantan itu proyeknya siapa masyarakat Banten yang ingin proyek sebut siapa tentu saja karena leader eksekutif kita ini ditaruh dari pusat tentu ia harus mengalirkan duit juga kalau leader eksekutif di Banten berarti PJ Gubernur iya oke jadi kesimpulannya kepemimpinan di Banten tahun depan lemah bergantung pada kekuatan untuk melakukan controlling budgeting legislasi dari kawan-kawan legislatif ini harapannya kenapa pengimbang ini otonomi daerah oke bro bangunanak saya masih melihat bahwa eksekutif akan tetap lebih kuat dari legislatif di Banten siapapun siapapun yang nanti misalnya tetap ini yang sekarang PJ yang ini bang biar clear bang eksekutif akan tetap lebih kuat dibandingkan legislatif apa sih suplemennya karena itu tadi dia 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 memang banyak minum vitamin dan dia sudah dikasih vaksin yang kuat dari Jakarta sebelum usian maksud saya ketika bangunan nanya buat vitamin ini apakah permainan ATM-ATM terjadi sehingga oh saya tidak punya data sejauh itu karena memang itu perlu perlu pengkajian lebih jauh tapi maksud saya gini selama ini apa yang diinginkan eksekutif legislatif Aminia berapa sih yang bisa terjegat oleh oleh apa legislatif kebijakan kebijakan PJ atau yang program-program yang sebetulnya kontroversi di masyarakat itu juga tetap berjalan seperti itu oke artinya legislatif perlu penguatan kepemimpinan di Banten 2023 akan menguat masih tetap menguat dalam konteks apa dia menguat dalam konteks yang apa namanya positif atau negatif artinya kuat untuk diri sendiri dan kelompoknya kuat untuk masyarakat artinya kalau untuk masyarakat saya sampai sekarang tidak melihat indikasi yang kuat untuk segera bisa mensejahterakan masyarakat gitu karena yang di depan matanya saja gitu artinya dia keluar tiap hari keluar masuk KP3B mana ada yang yang tertata baik gitu untuk kesejahteraan masyarakatnya untuk faktor estetikanya tidak ada padahal lihat tiap hari bolak-balik lewat situ dia itu siap bapak ya tetap kembali lagi dia adalah leadernya oke kak ngucu gimana proyeksinya 2023 itu nanti ada dua dua babak babak Januari Februari Maret April dan Mei lalu babak Mei sampai Desember ubahan ada dua babak maksudnya dua PJ bukan ada drama ada drama kalau drama itu ada dua babak fokus sampai Mei itu pasti legislatif bakal legislatif eksekutif atau ya lebih tepatnya PJ Gubernur itu kan masanya sampai Mei saja karena SK nya jelas satu tahun jabatan artinya sampai Mei dia entah diperpanjang entah tidak nah ini kan membuat kepemimpinan itu jadi rawat dan dari Januari sampai Mei siapapun yang punya kepentingan terhadap politik kekuasaan akan bermain apakah bermain memperpanjang Almut Akbar sebagai PJ Gubernur atau bermain agar Almut Akbar tidak diperpanjang sebagai PJ Gubernur nah kira-kira yang mana yang bakal terjadi kalau sesi berharapnya tidak diperpanjang selesai kan gitu tadi kan kita abang lihat kan dari Mei sampai November saja ada 20 peristiwa yang tidak substansif di RPD yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan kita ribut tidak pukuh kalau dua sudah disebut SOTK coba kan biar lebih meyakinkan tiga lagi yang pertama misalnya nih disini ada persoalan pelantikan eseron 4 jadi fungsional yang sampai saat ini belum beres-beres ya kan kemudian kisru soal BUMD antara komisaris dengan dirutbang Banten penciutan OPD tadi udah ya kan banyak PLT yang melebihi masa jabatannya lalu kemudian prestasi stunting kita punya prestasi loh berhasil benar-benar kan aneh stunting itu turun dua tahun kemudian ini baru berapa bulan udah turun stunting kan aneh dianggap prestasi ini kan jadi stunting ada dutanya pas gak itu iya dutanya harus kena stunting kalau dutanya tinggi-tinggi percuma dutanya harus pendek saya belum bisa berimajinasi duta stunting kira-kira seperti kalau dia tampan good looking artinya kan mengkhianati iya mengkhianati dari tanti gitu oke terima kasih para narasumber Banten Podcast ada pertanyaan terakhir saya ingin lebih akurat ukuran daripada narasumber yang hadir di studio ini bagaimana ketimpangan kemiskinan dan ekonomi yang ada dalam masyarakat apakah itu utara selatan gitu apakah kemudian apa namanya sumber daya yang bisa diakses oleh masyarakat semakin baik atau semakin buruk menjelang tahun politik siapa yang mau duluan atau masyarakat akan semakin terburuk saya coba garis bawahi dari persoalan Bang Nana kalau persoalannya adalah apakah kesejahteraan masyarakat itu akan terpenuhi di tahun politik ini saya bilang kecil kemungkinannya kecil tahun politik itu orientasinya kemana kesejahteraan atau kekuasaan oke pasti orientasinya kepada kekuasaan jadi kerja dari kinerja apa namanya APBD saya sebut APBD ya ini menyeluruh termasuk kapan-kapan juga di legislatif ini jangan-jangan tahun ini itu menjadi start untuk mulai meloncat menghadapi tahun ke depan dan ini berarti ada konsentrasi atas APBD ini kepada hal-hal yang bersifat politik Prof ini serem loh Prof APBD untuk kekuasaan bukan untuk masyarakat Banten kira-kira begitu itu potensi tergantung bagaimana civil society kita buktikan kawan-kawan di legislatif yang tadi beliau-beliau sebut tidak pernah itu menjadi strong semoga di tahun 2023 ini mereka menunjukkan kapasitasnya ada indikasi untuk kalau indikasi semestinya tahun-tahun yang lalu sudah terlihat ya indikasi belum tetapi harapan sebagai masuk tahun baru tentu saja ceritanya tentang harapan ekspektasi jadi berharap kawan-kawan di legislatif ini memiliki penguatan kapasiti mereka bisa melakukan controlling lebih kuat mereka bisa membuat budgeting lebih rasional sehingga bukan kekuasaan yang disorot tetapi tadi kebutuhan masyarakat dan membangun civil society oke ini agak serem nih sahabat jadi APBD untuk kekuasaan bukan untuk masyarakat jika DPRD-nya lemah tapi saat ini masih lemah malah ada pertanyaan eksen bukan persoalan kita tidak suka atau tidak butuh demokrasi memang kita masih butuh DPR kalau APBD pembahaskan sudah selesai sudah selesai untuk 2023 sudah selesai di 2022 bahkan di bulan bulan November di minggu ke 2 Desember itu sudah selesai sudah selesai nah ini kalau melihat postur beberapa postur APBD di di Banten baik di kabupaten kota maupun di provinsi itu masih pada urusan wajib saja belum fokus artinya pertanian kesehatan infrastruktur itu kan menjadi berapa sih kekurangan dokter kita misalnya berapa sih kekurangan guru kita di tingkat SD SMP berapa sih sekolah yang rusak mungkin SMK SMA sudah tapi berapa laboratorium atau tempat mereka praktek itu untuk meningkatkan skill mereka itu yang belum didukung berapa mitra perusahaan yang untuk meningkatkan kemampuan si anak-anak SMK ini juga tidak ada artinya hanya berkolaborasi dengan itu-itu saja itu yang menimbulkan bahwa sekarang ini kan banyak-banyak kecatatan bahwa alumni SMK itu menjadi pengangguran tertinggi kan dibandingkan dengan alumni SMA karena SMA kan pada melanjutkan SMK kan memang priori programnya untuk bekerja sementara skill mereka itu standar kalah lah bersaing ketika di kota-kota di SMK SMK kota kenapa karena tadi mitra dari SMK SMK itu masih sedikit itulah yang harusnya pemerintah provinsi memberikan ruang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan di situ itu yang saya khawatirkan bahwa lulusan sekolahnya makin banyak tapi daya tampungnya nggak ada kenapa daya tampungnya mereka tidak bisa ditampung malah yang ditampung dari luar ya itu tadi skillnya skill dasarnya yang ada saya banyak menerima dari butuh waktu yang agak lama untuk meningkatkan skill mereka sementara kita kan industri bukan lembaga pendidikan dan lembaga sosial pertanyaannya memang pemerintah peduli dengan skill yang kalau di pemerintahan saya tidak tahu karena memang ada sistem yang membuat itu tapi kalau ketika dia masuk industri mereka harus siap dengan skill karena ukurannya link and match link and match ke LPK yang memang kita tahu kondisinya seperti itu sekarang gimana misalnya kita mereka soal busana misalnya ketika mereka terjun suruh gunting aja belok berarti kan LPK nya gak ini nah waktu saya itu peningkatan peningkatan itu yang harus segera dilakukan belum lagi soal pemerataan kesejahteraan dari sisi orang-orang miskin ini bagaimana eh kalau Bansos belum pernah polos ya selalu ada foto kemampuan daerah gitu ya bang tapi sekarang kan ada sentralisasi data ya yang tadinya terpisah data BPS data Kemensos apa data ya Kemensos data Dinas Kesehatan ada di Kemendagri nanti dalam satu data di di Kemendagri yang berarti ada di Dinas Kependudukan satu berbasis NIC gitu termasuk saya juga kemarin soal STB misalnya soal STB sampai hari ini Banten Selatan belum satu pun ada tuh masih ada 78 ribu unit yang belum terbagikan itu pemerintah serius merhatiin Banten Selatan saya suka penasaran saya sebut controlling tadi mungkin budgetnya sudah selesai ya controllingnya itu Pak Wicu gimana ketahanan bukan ketahanan pangan ketahanan ketahanan kepemimpinan di 2023 iya kalau bicara tadi kan sebenarnya ditanya aja kesejahteraan kesejahteraan biasanya diukur dengan ekonomi dan Banten selalu sejahtera ini yang gak bisa kita pungkiri mau di jaman Gubernur Artut Gubernur Anokarno Gubernur Weha dan Gubernur Albuqtadbar LPE kita laju pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nah persoalan yang tidak pernah dijelaskan oleh Pemprov Banten itu sektor berapa yang membuat pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas ternyata sektor terakhir apa itu? ya retail contohnya jual makanan dan sebagainya dimana peran pemerintah gak ada gitu untung Angku Ju gak nyebutin sektor 9 jadi LPE kita selalu tinggi karena masyarakat Banten itu memang mandiri dari sisi ekonomi dia gak butuh Pemprov jadi kalau Provinsi Banten itu dibubarkan balik lagi ke Bandung gak masalah karena tidak pernah ada bukti apa yang dibangun LPE Pemprov Banten itu membuat ekonomi mereka tinggi karena sektor 1 sektor 2 itu tidak pernah mencuat sektor 1 sektor 2 lah peran perannya pemerintah dibutinnya pemprov bisa pembangunannya memang mendorong ekonomi itu sektor 1 sektor 2 sektor 4 itu gak ada sektor 4 itu apa kan ya tadi orang jual beli handphone kuliner yang memang transaksi-transaksi yang diantara masyarakat ini yang selalu menyelamatkan laju pertumbuhan ekonomi Banten dari segala macam cobaan coba sekarang pernah kak ekonomi pertanian kita tinggi sektor 1 yang ada makin turun jadi peran pemerintahnya gak ada pemprov Banten gak ada perannya lagi sekarang peran pertanyaan ketutup banyak jadi sebetulnya masyarakat Banten secara ekonomi gak butuh provinsi Banten mau balikin lagi ke Jawa Barat juga gak akan berpengaruh ini yang tidak pernah diungkap kita ditipu terus wah kita hebat LPM bagus gak ada detailnya itu ban kedua lihat kesenjangan utara dengan selatan indok di sini kita itu paling hebat 3,8 dan selalu sering ada di 4.0 itu nomor 1 dari belakang artinya jenjangnya belum kedalaman kemiskinan kita ini kan terbukti dengan kita urusan stunting kedalaman itu artinya kemiskinan itu bukan takdir ya iya karena memang kedalaman itu posisi kemerintahnya tetap struktur itu buktinya dengan terbukti kita stunting kita itu di urutan belakang atau juara dari belakang ini kan artinya miskin bertahun-tahun stunting itu kan karena miskin bertahun-tahun kalau miskin barusan gak akan kena stunting minimal miskin sudah 2 tahun bukan lebih ya karena stunting itu bisa dinyatakan setelah umur 2 tahun Pemprov sudah serius menangani stunting di Banten iya saya bilang merekayasannya serius pak kalau serius kerjanya enggak merekayasannya serius kita diajatakan urutan belakang tahun ini lalu kita kemarin wah hura-hura pesta bahwa angka stunting turun emang kerja mereka stunting itu kan baru orang bisa dinyatakan stunting itu umur 2 tahun dan stunting itu diproses dari dia hamil artinya 3 tahun itu baru kelihatan hasil kerja kita kalau kita nanganin orang 3 tahun orang stunting kita 3 tahun kemudian kita berhasil atau enggak ini baru gak ada setahun udah wah angka stunting itu kerjanya siapa artinya urutan stunting di 2023 kelihatan semakin mengkhawatirkan kalau saya tidak lihat itu saya gak bicara itu makanya kemarin saya sempat nanya cuman gak dijawab ke Dinkas mungkin karena saya bukan wartawan kan ini kok angka stunting berubah-rubah sih bisa kan oke malam-malam sahabat silahkan simpulkan sendiri apa yang akan anda sikapi pada 2023 satu kesimpulan yang saya benci adalah terbukanya lowongan sebagai tim sukses di 2023 menjadi profesi yang akan dianggap semakin meningkatkan kesejahteraan anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati